Pikiran jadi tenang Kalau sudah pikiran tenang apa? Pikiran tenang terbuka segala pengetahuan Maka spiritualitas meningkat Daya-daya ruhaniah terbuka Kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium Maksudnya apa? Memahami segala sesuatu Tanpa dunia Tanpa bantuan panca indera Tidak cuma dunia yang kelihatan Juga dunia yang tidak kelihatan Jadi melampaui materi Melampaui panca indera Itu kalau dapat cahayanya Allah Akalnya sudah tidak terbatas pada yang kelihatan lagi Tapi sudah bisa menjangkau yang tidak kelihatan Oh banyak yang tidak kelihatan itu Tidak cuma jin setan dan lain-lain Masa depan juga tidak kelihatan Yang disembunyikan orang juga tidak kelihatan Saratnya cahaya ada tiga Selain cahayanya harus ada Tidak ada yang menghalangi Tidak ada hijabnya Dan yang ketiga ada aktivitas Ada isrok Jadi kalau ada cahaya pasti Allah itu nurul anwar Dia selalu bercahaya Dia selalu mencahayaimu Cuma yang kedua ini yang agak berat Harus tidak ada penghalangnya Yang menghalangi cahaya apa? Kegelapan Kegelapan itu Kebinatangan Nafsu sahwat Ego Keakuan Ini yang berat itu kan Kalau nafsu binatang yang jahat Yang sadis mungkin kamu enggak lah Sahwat Kadang-kadang muncul Kadang-kadang ego juga gitu Kalau keakuan itu yang agak berat Aku itu kan Kamu kan selalu Masih gampang dibohongi oleh keakuan Masih suka selfie di Facebook Masih suka Itu kan keakuan kan? Itu keakuan Tiba-tiba pamer nasehat di Facebook Semua yang Oh itu yang melaik itu ada Empat puluh lebih loh Wah itu Aku kan Lagi-lagi aku Susah Godaan mungkin Yang muda-muda adalah Godaan syuhro Pingin populer Pingin terkenal Pingin dianggap besar Pingin jadi orang penting Itu masih keakuan Itu sering jadi hijab Bagi cahaya Kamu harus pintar Kamu harus canggih Kamu harus jos Tapi jangan aku Selalu posisikan diri Bahwa aku belum bisa Aku belum ngerti Aku belum tinggi Aku belum penting Selain dalam kerangka Pembersihan diri Juga dalam perangka Bahwa kita masih harus Banyak berkembang Begitu kamu merasa Aku sudah penting Aku sudah cakep Aku sudah jos Aku sudah pintar Biasanya mandek Karena sudah Jangan sudah Kamu harus belum Saya sudah pintar Saya sudah pintar Alamat kamu mandek Tidak mau belajar lagi Uang masih pintar Saya sudah penting Saya orang penting Saya Biasanya gitu Itu penghalang Hijabmu Dari Allah Dirimu sendiri Egumu Syahwat Nafsu Hasrat Jangan salah Tidak ada jaminan Yang rajin sholat Rajin puasa Rajin sholat malam Itu bersih dari ini Dari syahwat Dari hasrat Kadang-kadang Saya ingin jadi wali Pak Poso Wiritan Sholat malam Yang menghalangnya apa Hasratmu Ambisimu Untuk jadi wali Yang jadi hijabmu Dari Allah Ya kan Enak kelihatannya Kalau jadi wali Itu Pak Ngerti apa-apa Karena Rahmat Bisa jalan Di atas air Pak Bisa Itu pikiranmu Kan Kalau ada orang Kesurupan Nisa nambah Ini Pak Kalau ada Ya kan Ambisimu Kan Bukan itu Wali Suatu ketika Abu Yazid Bustami Dipuji Sama muridnya Wah Guru Sampian ini orang Top Lelaki sejati Joss Wah Buktinya apa Sampian bisa jalan Di atas air Jawabannya Apa Kalau cuma jalan Di atas air Kayu Balok Lempar ke air Juga bisa nyebrang Air Tidak tenggelam Muridnya Menjelak Tapi Sampian bisa Jalan di atas Angin Bisa terbang Jawabannya Abu Yazid Burung juga bisa terbang Buk Padak Burung Kalau cuma dari Itunya Kalau kamu sebut Keramat Hanya dari Bisa terbang Burung juga Bisa terbang Ya kan Tapi Sampian bisa Meramal Masa depan Dukun juga bisa Setan juga bisa Jen juga bisa Apa Istimewanya Bisa meramal Masa depan Nyerah Wismurid Lhat terus Apa Toguru Yang Jadi orang besar Jadi wali Jadi lelaki Sejati Lelaki Sejati Adalah Orang Bisa Menaklukkan Hawa Nafsunya Karena Allah Dan demi Allah Dan untuk Allah Itu Bayasid Bustami Ya kan Ya kalau Kita sedang Berusaha Kesana Insya Allah Ya latihanlah Ditaklukkan Sebentar Sebentar Dirimu Saya dulu Pernah Dikasih Amalan Ritual Yang Apa Maksudnya Tidak jelas Tapi Dijalanin aja Dan Mungkin ketemu Tiba-tiba Ya salah seorang guru-guru Biasanya Faiz Sekarang Tak perintahkan Empat puluh hari Kedepan Sholat Telah maghrib Di masjid Dan Jangan Turun Dari masjid Sebelum Selesai Sholat Ishak Itu Tidak nyambung Pikiran Bungannya Apa Tapi Dijalanin aja Mereka Lebih tahu Kondisi Spiritualitas Kita Tapi kan Akhirnya Kan Nunggu Ishak Itu kan Gak Mungkin kan Nunggu Ishak Sambil Ngerokok Remi Apa-apa Weng Masjid Lah ya kan Akhirnya Paling Dak Yang ngaji Baca Baca Apa Wiritan Apa Bawa Bawa Buku Untuk Baca Dan Setelah Dan setelah 40 hari Terasa Akibatnya Paling Tidak Menaklukkan Hasratku Karena Biasanya kan Antara Masjid Badan Ishak Itu kan Kalau Tidak Waktunya Makan Waktunya Nonton TV Enak 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 Itu Riyadol Para Suvis Sering Ngasih Advice Muridnya Seperti Itu Tidak Faham Gita Tapi Jalanin aja Manfaatnya Ketemu Belakangan Oke Tidak Usah Taranjutkan Cerita Tentang Aku Tidak Penting Oke Yang Ketiga Harus Isrok Kamu Harus Jernih Tapi Kamu Harus Bisa Merayu Yang Punya Cahaya Untuk Memancarkan Cahayanya Padamu Itu Yang Disebut Riyadol Itu Yang Disebut Mujahadah Rayu Allah Rajin Ya Kamu Istiqomah Ya Kamu Tekun Ya Kamu Kalau Kamu Mendekat Selangkah Ada Hadis Betul Allah Akan Mendekat Sepuluh Langkah Riyadomu Cuma Sepuluh Persen Allah Akan Mendekat Padamu Seratus Persen Itu Dalam Rangka Apa Isrok Biar Allah Melimpahkan Cahayanya Kan Kita Yakin Kalau Allah Itu Alim Tahu Segalanya Allah Itu Kodir Mampu Segalanya Nah Zat Yang Tahu Segalanya Dan Mampu Segalanya Ini Harus Ridho Pada Kita Dan Kita Mendapatkan Cahayanya Itu Yang Dilakukan Oleh Para Sufi Jadi 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 Jalur 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 Jalurnya Para Filosof Khususnya Filosof Barat Yang Pak Jelasin Kemarin Karena Itu Filsafat Ini Selain Disebut Isrokiah Selain Disebut Masrikiah Filsafat Timur Kenapa Karena Cahaya Munculnya Selalu Dari Timur Tidak Ada Urusan Arah Filsafat Timur Itu Bukan Filsafat Dunia Timur Filsafat Jawa Timur Filsafat Ketimuran Ketimuran Itu Maksudnya Filsafat Cahaya Kenapa Cahaya Munculnya Dari Timur Apa Filsafat Cahaya Itu Filsafat Pembersihan Diri Untuk Menjangkau Pengetahuan Di Balik Yang Sekedar Fisik Itu Yang Dimaksud Filsafat Timur Nanti Kamu Ketemu Jago Jago Filsafat Timur Gak cuma Di Islam Ketemu Tau Ketemu Konghuju Ketemu Buddha Ketemu Selalu Nadanya Gak akan Jauh Dari Ini Itu Cirinya Di Timur Jadi Dari Timur Kamu Ketemu Cahaya Dari Barat Kamu Ketemu Matairi Biasanya Gayanya Seperti Itu Sama Sama Penting Saling Mendukung Tapi Hari Ini Kita Banyak Kehilangan Timur Terlalu Banyak Barat Jadi Jadi Ada Cahaya Kalau Ini Gak perlu Kamu Tanyakan Pasti Ada Cahaya Sudah Ada Karena Memang Sejak Azali Yang Kedua Tidak Ada Penghalang Tidak Ada Hijab Dan Dan Ketiga Ada Isrok Ini Yang Allah Ridha Untuk Mencahayai Kita Sebenarnya Rumusnya Sederhana Gimana Caranya Allah Ridha Pada Kita Selain Riyatuh Kita Juga Harus Ridha Pada Allah Dalam Hidup Ini Yang Paling Susah Kita Meridha Allah Radiyallahu Anhum Waradu Anhu Radiyallahu Anhum Itu Kita Juga Harus Ridha Pada Allah Kita Kan Sering Komplain Pada Allah Indonesia Ini Kok Rusuh Terus Padahal Tiap Hari Berdoa Tidak Suka Sama Orang Indonesia Komplain Kan Orang Orang Kok Podoh Enak Aku Sumpak Dewi Ini Gimana Teman Teman Aku Cepet Lulus Aku Skripsi Tidak Selesai Selesai Tiap Semen Sama Aku Kita Sering Komplain Gitu Kan Kita Sering Tidak Ridha Pada Allah Jalan Paling Gampang Dapat Ridha Kita Ridha Dulu Pada Allah Kita Protes Terus Kita Bikin Rancangan Sendiri Tidak Terima Sama Rancangannya Allah Kita Punya Harapan Macem-macem Tidak Terima Sama Skenaryonya Allah Dikasih Kulit Bagus Bagus Diputihkan Dikasih Rambut Bagus Bagus Dikeriting Dilurus Ngetek Ngetek Energi Kita Sering Kayak Gitu Jadi Ridha Dulu Pada Allah Allah Akan Mencahayai Kita Allah Akan Ridha Pada Kita Terus Kenapa Kalau Sudah Dapat Cahayanya Allah Dapat Anugerah Cahaya Dari Allah Dapat Pengetahuan Nah Itu Kalau Di Surawar Yang Pertama Kalau Kita Dapat Pengetahuan Sakinah Pikiran Kita Akan Jadi Tenang Kalau Kamu Masih Suka Keburu Suka Galau Suka Betih Sakitnya Ada Disini Dan Dimana Mana Tidak Tenang Kan Itu Berarti Kita Sedang Kekurangan Cahaya Kalau HP Itu Perlu Di Cess 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 Cahayanya Allah Biar Tidak Kehabisan Energi Pikiran Jadi Tenang Kalau Sudah Pikiran Tenang Apa Pikiran Tenang Terbuka Segala Pengetahuan Maka Spiritualitas Meningkat Daya Daya Ruhani Terbuka Kita Bisa Melihat Mendengar Merasakan Mencium Maksudnya Apa Memahami Segala Sesuatu Tanpa Dunia Tanpa Bantuan Panca Indra Tidak Cuma Dunia Yang Kelihatan Juga Dunia Yang Tidak Kelihatan Jadi Melampui Materi Melampui Panca Indra Itu Kalau Dapat Cahayanya Allah Akalnya Sudah Tidak Terbatas Pada Yang Kelihatan Lagi Tapi Sudah Bisa Menjangkau Yang Tidak Kelihatan Oh Banyak Yang Tidak Kelihatan Gak Cuma Jin Setan Dan Lain Lain Masa Depan Juga Tidak Kelihatan Yang Disembunyikan Orang Juga Tidak Kelihatan Kalau 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 Sudah Sudah Bisa Menjangkau Melampui Dunia Materi Keuntungannya Apa Kita Lebih Mudah Melepaskan Diri Dari Materi Apa Sumber Kegalauan Sumber Kesumpekan Kita Selama Ini Sehingga Kita Tidak Tenang Kalau Tidak Tenang Pengetahuan Pasti Tidak Bisa Masuk Karena Kita Banyak Terikat Oleh Yang Materi Dan Indrawi Coba Kamu Cek Isi Pikiranmu Isi Batinmu Yang Bikin Kamu Galau Apa Pasti Urusan Materi Dan Indrawi Duit Habis Tugas Belum Selesai Dikejar Kejar Harus Cepat Lulus Pacar Urung Duit Padahal S2 Mau Lulus Terus Lelahi Ya Kan Lo itu Kan Urusan Indrawi Urusan Materi Semua Bikin Kamu Galau Dan Kamu Nggak Bisa Keluar Dari Sana Karena Pikiranmu Batinmu Nggak Bisa Melampaui Itu Mentoknya Cuma Disitu Kalau Kamu Sudah Bisa Melampaui Itu Membersihkan Batinmu Lebih Mudah Karena Kamu Nggak Terikat Lagi Membuang Yang Tidak Terikat Kan Lebih Gampang Dibandingkan Yang Kamu Melekat Disana Jadi Mudah Membersihkan Diri Kalau Sudah Bersih Kamu Bisa Nyambung Sama Maha Cahaya Jadi Kalau Timur Untuk Dapat Pengetahuan Tidak Agresif Tapi Reseptif Kalau Barat Harus Keluar Dari Dirinya Kalau Orang Timur Masuk Kedalam Dirinya Bersih Bersih Terus Dia Akan Dapat Limpahan Kalau Orang Barat Lebih Capek Karena Dia Harus Keluar Sibuk Mengejar Itu Pun Tidak Pasti Kebenaran Hasilnya Biasanya Spekulasi Kebekeluasi Terminal Terminal Sementara Sehingga Ketika Sudah Capek Baru Mekir Kok Aku Capek Capek Gini Keliru Mungkin Jalannya Baru Balik Itu Yang Terjadi Hari Ini Sehingga Barat Merasa Haus Spiritualitas Merasa Teralienasi Alienasi Itu kan Keyword Nomor Satu Untuk Memahami Peradaban Yang Disebut Modern Yang Rasional Alienasi Itu Berarti Manusia Yang Terasing Dari Dirinya Tidak Kenal Lagi Aku Sebagai Manusia Dia Tidak Paham Kenapa Karena Selama Ini Terlalu Sibuk Keluar Sehingga Lepas Tidak Bisa Ngopeni Memahami Dirinya Sendiri Kebalikannya Sama Timur Ya Ada Plus Minus Tapi Tapi Itu Tipenya Kalau Kita Orang Timur Biasanya Harusnya Lebih Mudah Menangkap Hikmah Masri Kia Dibandingkan Hikmah Barat Untuk Dipraktekkan Kenapa Di Jawa Lebih Gampang Kebatinan Untuk Tumbuh Karena Memang Kebatinan Mentalnya Mental Timur Dunia Batin Kalau Materialisme Agak Berat Kalau Kamu Jadi Orang Jawa Jadi Orang Indonesia Materialistik Itu Biasanya Agak Berat Makanya Yang Lebih Sukses Jadi Materialist Itu Orang Barat Orang Amerika Orang Eropa Karena Memang Tipikalnya Mereka Di Sana Cuma Gaya Kita Bukan Gaya Itu Kita Bisa Jaya Dulu Timur Itu Jaya Peradaban Mesir Peradaban India Peradaban Cina Kuno Tapi Dahsyatnya Di Dunia Kebatinan Ketimuran Silahkan Kamu Baca Seperti Apa Memanfaatkan Dunia Batin Untuk Memajukan Peradaban Khas Cina Khas Mesir Khas Persia Oke Jadi Kalau sudah Dapat Pengetahuan Pikiran Tenang Kalau Pikiran Tenang Bisa Mencapai Spiritualitas Melampaui Dunia Materi Kalau Sudah Bisa Melampaui Dunia Materi Bisa Lebih Cepat Membersihkan Diri Kalau Bisa Cepat Membersihkan Diri Kita Bisa Wusul Kita Bisa Ittisol Bisa Lebih Nyambung Lagi Sama Allah Bisa Lebih Mesra Lagi Sama Allah Selama Ini Kita Masih Formalitas Ketemu Allah Masih Kayak Mahasiswa Masuk Kelas Hanya Karena Absen Ya kan Yang penting Absen Beres Yang penting Tanda Tangan Sembayang Itu kan Kayak Kamu Absen Gitu Selesai Tugasnya Kan Jadi Standar Mungkin Kalau Aku Yang Jadi Allah Bosen Nonton Awak Muz Muno Terus Tidak Berkembang Berkembang Oke Indikatornya Apa sih Sudah Mencapai Pengetahuan Itu Kalau Di Suhrawardi Yang Pertama Sakinah Tadi Ketenangan Kan Kemudian Yang Kedua Ya Kalau Kalau Di Allah Itu kan Yang Punya Ketenangan Itu Orang Orang Mumin Jadi Pemilik Sakinah Orang Yang Dibukakan Cahaya Ketenangan Itu Adalah Orang Yang Beriman Orang Yang Beriman Itu Apa sih Orang Yang Selalu Zikir Zikir Itu Bukan Yang Yang Bawa Tasbeh Orang Yang Kemana Mana Membawa Allah Dalam Hatinya Dan Pikir Zikir Orang Yang Kayak Gini Punyakan Paling Besar Untuk Mendapatkan Cahayanya Allah Dan Di Antara Karomahnya Suhrawardi Kata Sahabat Sahabat Adalah Suhrawardi Sudah Mencapai Level Karomah Apapun Yang Dia Ingin Kan Terwujud Itu Surawardi Kenapa Ya Karena Dia Kemana Mana Selalu Membawa Allah Cuma Karena Dia Makomnya Sufi Meskipun Punya Karomah Kayak Gini Ya Nggak Sakar Pdw Terus Pingin Makan Apa Pingin Nggak Nek Kowe Iya Pingin HP Baru Ting Ping Pingin Kan Gitu Bayangkan Kan Makanya Kamu Gak Dapat Karomah Yang Semacam Itu Karena Gawat Begitu Kamu Dapat Itu Ciloko Mestikan Pakai Sakar Pdw Kalau Levelnya Surawardi Meskipun Punya Itu Ya Dia Nggak Nyak Nyakan Terus Dipakai Sakar Pdw Kayak Gitu Pingin Pingin Punya Rumah Besar Pingin Punya Istri Cantik Pingin Mesti Kamu Minta Gitu Terus Kan Dan Itu Disimpulkan Dalam Kisah Seribu Satu Malam Kisahnya Aladdin Setiap Orang Sebenarnya Mimpinya Punya Lampu Kayak Aladdin Itu Sebenarnya Sindiran Luar Biasa Pada Keserakah Manusia Kamu Kan Seneng Kalau Punya Lampu Alas Tinggal Digosok Jin Dateng Minta Apa Tinggal Ngomong Tinggal Dateng Permintaan Kamu Mimpinya Punya Itu Kan Jadi Punya Punya Tiga Itu Karuk Itu Sebenarnya Sindiran 1001 Malam Isinya Sindiran Sama Kayak Centini Isinya Sindiran Terhadap Muslim Jawa Awal Yang Agak Formalitas Oke Ya Mu'min Bukan Sembarang Mu'min Yang Selalu Zikir Pada Allah Orang Yang Mu'min Sejati Kalau Di Hadis Itu Kan Orang Yang Hati Hati Pikirannya Tajam Dan Virasatnya Nyambung Makanya Ada Hadis Yang Bilang Hati Hatilah Terhadap Virasatnya Orang Mu'min Sebab Dia Melihat Dengan Cahaya Tuhannya Jadi Orang Mu'min Yang Sejati Itu Kalau Ngomong Allah Jadi Mulutnya Kalau Jalan Allah Jadi Kakinya Kalau Bertindak Allah Jadi Kalau Bervirasat Merasakan Sesuatu Itu Sebenarnya Limpahan Langsung Dari Allah Informasi Langsung Itu Para Wali Allah Para Mu'min Yang Sejati Katanya Surawardi Jadi Kalau Ada Orang Orang Besar Hati Hati Virasatnya Mereka Itu Tembus Jangan Sembarangan Dengan Orang Orang Semacam Ini Dari Tengah 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 Terima kasih.